Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya teman-teman ketemu lagi hari ini bareng nanang nah hari ini saya akan jelaskan tentang arti direktori ya bagaimana implementasinya di dunia nyata tapi sebelum lanjut nah buat kamu yang belum subscribe di channel nanang dikutul ya tombol subscribe nya yang ada di bawah video ini nah bicara tentang arti direktori arti direktori itu sudah ada ya sejak tahun 2000 ya dengan munculnya windows 2000 server ya kemudian diteruskan oleh windows server 2003 windows server 2008 kemudian windows server 2012 windows server 2016 kemudian windows server 2019 sampai dengan yang sekarang ini terakhir itu windows server 2022 ya jadi sudah cukup lama sebenarnya arti direktori ya sudah 23 tahun nih ya arti direktori ada sampai dengan sekarang ya nah arti direktori ini digunakan mulai dari perusahaan kecil kemudian menengah kemudian skala besar dan juga perusahaan-perusahaan yang multinasional nah kali ini saya akan bahas tentang arti direktori di perusahaan skala kecil dan menengah ya nah seperti ini kira-kira aktif direktori yang pernah saya implementasikan di perusahaan kecil dan menengah dan mereka punya dua buah server aktif direktori ya ya kemudian ada DC domain controller 1 dan domain controller 2 ya kemudian mereka juga ada email server ya mereka juga punya file sharing server mereka punya file sharing server dan mereka juga punya web server kemudian untuk DNS server dijadikan satu dengan domain controller ya atau di aktivitatornya nah kemudian ada juga database servernya kemudian mereka juga punya backup server punya DCP server juga kemudian juga punya proxy atau internet server nah mereka juga memiliki koneksi internet yang terhubung melalui router dan juga disana dilengkapi dengan firewall ya untuk melindungi mereka dari serangan-serangan yang berasal dari luar ya nah kemudian juga mereka punya antipure server ya sebenarnya hanya saya tidak saya cantukkan disini ya mereka punya antipure server mereka juga punya aplikasi semacam ERP gitu ya untuk core business mereka nah untuk aktivitator sendiri itu ada sekitar 150 user ya yang tergabung ke dalam jaringan mereka ya 150-an ya PC dan sebagainya ya seperti itu kemudian untuk aktivitator itu sendiri ya tadinya infrastruktur ini mereka itu dalam bentuk fisik ya artinya tiap server itu punya server fisik sendiri-sendiri ya namun belakangan ini waktu windows servernya masih 2008 ya kemudian 5 tahun kemudian itu mereka migrasi ya menjadi server dalam bentuk virtual ya jadi mereka migrasi mereka convert server-server mereka itu menjadi virtual jadi mereka menggunakan untuk virtualisasinya itu menggunakan VMware vSphere ya jadi 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 aktivitator itu bisa di implementasikan dalam bentuk fisikal maupun virtual ya jadi kalau teman-teman ada satu video saya sebelumnya itu yang membahas bagaimana aktivitator tersebut di implementasikan baik fisikal maupun virtual ya teman-teman bisa cek di video yang satu lagi ya nah jadi gak ada bedanya ya kalau pun kita mau implementasikan aktivitator dalam bentuk fisikal maupun virtual ya nah yang jadi concern disini itu adalah kenapa aktivitatornya 2 ya jadi minimal untuk untuk redenansi kita tuh selalu set aktivitator itu minimal 2 server jadi mereka bisa saling membackup satu sama lain untuk melakukan autentikasi ya dan juga untuk pelayanan DNS jadi mereka bisa saling backup satu sama lain itu kenapa alasannya 2 jadi domain controller itu bukan seperti file sharing yang bisa di cluster seperti itu ya jadi untuk high availability nya itu kita siapkan 2 atau lebih domain controller seperti itu ya jadi seperti itu kira-kira kalau teman-teman mau implementasikan di kantor ya minimal punya 2 buah server aktivitator domain controller yang bisa menggunakan virtualisasi maupun fisikal nah kalau virtualisasi bisa menggunakan VMware, Fiseper atau Hyper-V ya kebawaannya Microsoft Microsoft jadi teman-teman bebas sebenarnya mau implementasikan seperti apa tapi kalau yang saat ini misalkan baru mau melakukan update directory ya sebenarnya pakai Windows Server terbaru ya Windows Server 2022 sudah beredar di pasaran jadi kalau teman-teman mau beli itu yang ada yang adalah Windows Server 2022 ya seperti itu jadi mereka mereka sudah migrasi seperti ini migrasi semua ke virtual mesin VMware nah kemudian untuk backupnya ya mereka juga ada backup server di backup semua VMnya dan juga datanya yang di backup itu backup servernya itu menggunakan tape library ya sehingga lebih reliable ya jadi datanya itu bisa dalam jumlah besar mereka simpan dan juga mereka disini menggunakan storage ya jadi semua virtualisasi dan datanya itu disimpan di storage area network disana storage gitu ya jadi ini untuk untuk kira-kira tapi tergantung nanti teman-teman kalau mau implementasikan di kantor masing-masing apakah pakai apa fisikal atau virtual saya rasa saya pakai virtualisasi karena lebih mudah nanti untuk mengelola dan juga melakukan backupnya seperti itu ya nah ini untuk implementasi aktivitory di perusahaan skala kecil dan menengah nah saya punya satu buku ya teman-teman bisa baca itu tentang aktivitory ya praktek jaringan komputer infrastruktur TI carangan LAN dengan aktivitory domain services di Windows Server nah buku ini diterbitkan tahun 2021 ya jadi teman-teman bisa dapatkan di Tokopedia ya linknya saya share di bawah description dari video ini ya nah itu dia bagaimana mengimplementasikan aktivitory di step-stepnya ya teman-teman bisa baca buku ini oke mungkin itu dulu pertumbuhan kita hari ini membahas tentang aktivitory ya implementasi aktivitory di perusahaan skala kecil buat teman-teman yang udah nonton video ini bisa kasih like kemudian komentarnya tentang video ini saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu monger mereka belajar apa yang kamu tau kunjungi blog saya linknya ada di bawah video ini dan ini pasti ini buat kamu yang belum subscribe dari kemarin ayo di klik dulu ya tombol subscribe dan bunyikan belnya jadi kalau ada video baru dari saya nanti akan muncul notifikasinya di youtube kamu oke terima kasih atas perhatian teman-teman yang udah nonton video ini sampai jumpa kembali di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati